Kadang ku bertanya, untuk apa aku ada? Kalau semua yang ku punya, pasti akan diminta olehnya. Aku Naya, gadis kecil berusia 21 tahun. Pagi ini tampak berbeda. Segala asa berubah duka, bahkan untuk berkata-kata. Ya, yang tersisa hanyalah tangis sedih air mata. Aku terpaku dalam ruang kosong yang tak berpintu. Cerpihan rindu yang menyatu, bersatu padu dengan segala harapan palsu. Dan pergi keluar zona nyamanku. Tak bisa bagiku untuk selalu diam mematung sendiri. Melahap segala resah di hati. Ku coba berjalan perlahan. Menjusuri hari. Berharap sesuatu akan membaik. Seiring jauh, Kemana langkah kakiku pergi. Eh, gimana sih? Oh, jangan lihat ya, tumpah. Ah, gak sengaja. Pematang ke? Berapa ini pagi ini juga? Gitu. Gitu, gitu. Gitu. Hai, ngapain kamu disini sendiri? Gak ngapa ngapain kok. Aku cariin kamu di kos, taunya disini. Pucatku juga gak dibalas lagi. Maaf ya. Kamu masih sedih. Apa kamu mau sedih gitu selamanya? Apa kamu mau buat dia sedih juga disana? Kalau lihat kamu sedih begini. Enggak kan? Udah lah. Yang udah, ya udah. Ikhlasin. Gak usah sedih mulu. Kita manusia sebenarnya gak punya apa-apa. Semua titipan. Dan pasti akan diminta oleh tuannya. Kita cuma menjaga agar titipan itu tetap aman dan kembali dalam keadaan yang tetap baik. So, get up and look around you. Because you still have us. Siang itu aku sadar bahwa sebenarnya aku tidak sendiri. Aku hanya terlalu fokus pada sesuatu yang telah pergi hingga buta terhadap mereka yang masih ada. yang selalu setia di sampingku dan menghiburku. Aku gak boleh sedih. Aku gak boleh bikin mereka sedih lihat kondisiku seperti ini. Aku tahu selamat jalan, ayah. Terima kasih untuk 21 tahun yang berharga ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.